Salam dan bahagia salam guru penggerak Salam dan bahagia salam guru penggerak Perkenalkan saya Natalitya Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pumbang Hasundutan dari unit kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat Saya Loren Franciska Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pumbang Hasundutan, unit kerja SDRK Santa Maria Pakat Saya Modestina Sihombing, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pumbang Hasundutan, unit kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat Saya Rolasma Mahulaye, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pumbang Hasundutan, unit kerja SD Negeri 144 Lumban Tonga Tonga Pada hari ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 Demonstrasi Kontekstual Selamat menyaksikan Selamat siang Ibu Loren Ya, selamat siang Ibu Lydia Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu sendiri bagaimana? Sehat Ibu, baik Terima kasih Ibu Loren Pada saat ini Ibu Loren Saya akan berperan sebagai observer untuk coaching yang akan Ibu laksanakan Maka sebelum kita melaksanakan coaching, sebelum Ibu melaksanakan coaching Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Sebagai peranan saya sebagai observer dalam kegiatan ini Baik, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching Misalkan Ibu, seperti yang pertama adalah Apakah Ibu sudah melakukan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan Yang kedua adalah Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu Dan yang ketiga adalah Apakah coach Ibu sudah mengamati Sudah mengamati Ibu atau menanggapi Ibu dari pertanyaan yang Ibu berikan Kira-kira itu beberapa hal yang akan saya amati rubrik penilaian yang akan saya amati Kemudian saya perlu memberitahukan kepada Ibu bahwa selama mengamati coaching Ibu Ada beberapa hal tentang prinsip coaching yang akan saya amati Seperti yang pertama Ibu, kemitraan Yang kedua adalah proses kreatif Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi Dan yang kedua adalah Saya harus memberitahu Ibu bahwa di dalam proses pengamatan ini Saya juga akan mengamati keterampilan di mana apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching Seperti proses Yang kedua adalah mendengarkan aktif Dan pertanyaan berbobot Seperti itu Ibu Loren Siap Ya, itulah kira-kira rubrik penilaian yang akan saya buat nanti Maka sebelum Ibu melaksanakan coaching Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Loren Boleh Ibu Loren? Silahkan Baik, terima kasih Jadi, pertanyaan yang pertama adalah Dari tiga kompetensi coaching tadi yang sudah saya jelaskan di awal Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu Mendengarkan aktif Artinya disini supaya saya bisa menggali potensi Dari coach saya, sehingga dari coach saya Sehingga nanti beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukannya Bu Lalu yang kedua Bu Memberikan pertanyaan berbobot Tentunya dengan prinsip rasa Baik, terima kasih Ibu Loren Pertanyaan kedua adalah Dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi Kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu saya amati? Oke, baik Bu Kompetensi yang lebih sedikit lagi Nanti yang akan saya kembangkan yaitu Dalam coach nanti Dalam coaching nanti Saya, disini saya akan menerapkan alur tirta Bu ya Secara runtuh Kemudian saya bisa menggali ide dari coach sendiri Bu Kemudian Supaya beliau dapat menemukan solusinya Bu Begitu Bu Berarti Ibu ingin saya mengamati lebih spesifik Daripada alur tirta Dalam pelaksanaan coaching yang Ibu dilaksanakan Iya, betul sekali Ibu Ya baik, terima kasih Ibu Loren Pertanyaan yang terakhir nih Ibu Loren Apa indikator ketercapaian Dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari pelaksanaan coaching ini? Disini indikator ketercapaian yang saya inginkan disini yaitu Di coaching nanti Mampu menggali atau menemukan ide-ide Sehingga dia mampu menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi di dalam kelasnya Oh baik Seperti itu Bu ya Terima kasih Ibu Loren Itulah tiga pertanyaan yang sudah saya ajukan Dan rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi Semoga dalam kegiatan ini Ibu dapat melaksanakan pelaksanaan coaching ini dengan baik Terima kasih Ibu Loren atas pelawatunya Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coaching Ibu bersama dengan coach Ibu Terima kasih Ibu Loren Sama-sama Bu Terima kasih juga atas perhatian yang sudah diberikan Ibu ya Baik selamat sore Ibu Modestina Selamat sore juga Ibu Loren Apa kabar Ibu sore hari ini? Kabar baik Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan kabar saya juga sehat dan baik Ibu Baik Ibu pada sore hari ini kita akan melakukan percakapan atau coaching ya Bu ya Nah dimana pada saat ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach ya Nah lalu yang pertama yang ingin akan saya tanyakan Bu Apakah Ibu sudah memiliki tujuan yang Tujuan apa yang ingin dicapai pada coaching pada sore hari ini Bu? Iya Jadi begini Bu Saya kan sebagai guru matematika ya Saya rasa banyak orang juga memahami atau mengerti bahwa kebanyakan siswa itu sangat kurang berminat dalam belajar matematika Jadi pertemuan kali ini, coaching kali ini saya ingin sekali menemukan solusi bagaimana kira-kira supaya Peserta didik itu bisa menyukai matematika setidaknya bisa menerima kehadiran saya sebagai guru matematika Baik Bu Berarti disini Ibu ingin menemukan solusi di mana siswanya kurang berminat dalam pelajaran matematika Demikian Bu ya Baik Bu Jika tujuan ini tercapai, seperti apa kira-kira kondisi ideal yang Ibu inginkan di kelas Ibu pada saat pelajaran matematika Saya berharap atau saya merasa saya sudah berhasil ketika yang pertama sekali itu bahwa anak-anak bisa menerima kehadiran saya Dan katanya ketika bagaimana saya melihat mereka menerima, pasti kita masuk ke kelas mereka bisa bahagia ya Karena bahagia bukan seperti mengadakan penolakan Kemudian kita menjelaskan, kita tidak langsung mengejudge anak itu supaya bisa paham betul Namun dari potensi-potensi anak itu kan kita bisa lihat Jadi untuk potensi anak yang kita lihat sebenarnya dia bisa, dia mampu dan kita mengarahkan pada akhirnya dia mengikuti dan memang akhirnya mengerti Namun ada beberapa anak yang memang ya anak kan itu berbeda ya potensinya Terutama juga dalam hal intelektual yang berbeda Jadi kalau kita lihat memang sedang anak itu halnya akhirnya kurang memang bisa untuk mengikutinya Paling tidak dia bisa menerima kehadiran kita, menyelesaikan memang tugas yang kita beri Itu saja yang saya rasa sudah termasuk atau berhasil Oke baik Bu Artinya dari penjelasan Ibu yang saya tangkap tadi Ibu disini berharap bahwa siswa, siswa tersebut bisa menerima kehadiran Ibu dan siswa bisa merasa bahagia Dan merasa senang untuk mengikuti pelajaran Ibu yaitu pelajaran Matematika Benar seperti itu Bu ya Baiklah Bu Kira-kira Bu apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam pembelajaran Ibu Dan tantangan apa kira-kira yang Ibu hadapi terkait pembelajaran Matematika di kelas ini Iya baik ya Pertama sekali saya menyadari dan mengetahui bahwa memang begitu banyak ternyata anak-anak ini Yang kurang bermirat di dalam Matematika Saya menelusuri dulu Apa alasan mereka sehingga mereka dengan cepat menolak kehadiran Matematika bahkan gurunya Ketika saya menelusuri ternyata banyak anak-anak tersebut mengatakan bahwa Waktu kami dari SD pun Bu kami sudah susah untuk mengikuti Pada akhirnya ya mengalir jadi seperti itu juga Ada juga yang mengatakan guru Matematika itu pejama Bu Begitu Ada juga yang mengatakan Bu aku memang susah untuk bagian itu menghitung Nah jadi dari problema-problema mereka saya mulai mengatakan membuat suatu langkah yang awal sekali ya Pasti itu adalah hadir di kelas kita hadir di kelas itu memang sikap terbuka Bukan hanya memberikan sebuah seperti hukuman yang pada mungkin kebanyakan guru masih seperti itu ya Yang termasuk eksak ya Jadi kita baru mendampingi kita mulai merangkul mengadakan pendekatan Jadi dengan begitu si anak minimal bisa menerima saya dan ketika di pembelajaran contoh tidak paham Dia akan rasa pasti ada keberanian untuk bertanya Jadi ketika ada keberanian bertanya maka si anak akan lebih bisa memahami Begitu itu masih langkah awal memang yang sudah saya lakukan untuk beberapa waktu ini Bu Demikian Bu ya Artinya banyak anak yang mengatakan bahwa matematika itu sulit gitu Bu ya Ada juga yang mengatakan guru matematika itu kejam seperti itu ya Dan mereka hitungan eksak susah seperti itu ya Bu ya Baik Bu Sama tadi lanjutan seperti Ibu pertanyaan tadi ada nggak hambatan ya Ada nggak hambatan yang saya peroleh Ada juga ya Walaupun saya sudah memulai langkah yang baru Langkah yang baik Ada beberapa tujuan hambatan yang saya alami Dan kalau ketika saya temukan memang materi itu materi memang yang sudah termasuk sulit untuk dipahami Jadi ini membuat saya berpikir untuk lebih lagi Bagaimana sih saya menyampaikan materi ini kepada anak Supaya mereka tetap bisa terima bisa-bisa mengerti Itu salah satu memang kendaraan saya Dan memilih strategi-strategi belajar Oke begitu ya Kira-kira Bu Apa menurut Ibu apa Kira-kira saat ini membuat mereka Membuat mereka tidak menyukai atau tidak berminat terhadap matematika itu Kalau setelah saya imes Kalau saya pelukuran kemarin dan saya sudah memulai coba hal baru lagi Hal atau anak yang mengatakan tidak menyukai matematika itu memang akhirnya berperang Bu Paling ada beberapa orang itu yang memang dia sudah menyerah dalam hal Saya tidak mampu Bu Jadi kita hanya buat seperti kesepakatan saja Bahwa ya sudah tidak masalah Tidak semua bisa dipaksa Tidak semua harus bisa pintar bermatematika Tapi kita punya kesepakatan Untuk tugas-tugas yang saya berikan Tolong dikerjakan saja Jadi itu saja kesepakatan antara saya dan siswa Itu strategi yang menurut Ibu bisa meningkatkan mereka menjadi menyukai matematika Seperti itu Bu ya Lalu Bu pertanyaan selanjutnya Bu Bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa Ibu dalam pengamatan Ibu sudah menyukai matematika itu Jadi kalau menurut saya seperti yang saya katakan sebelumnya Diawali dengan memang kehadiran kita itu diterima Itu awal ya Pertama sekali yang saya lihat Jadi saya merasa saya sudah bisa masuk ke dunia mereka Kemudian Dengan beberapa langkah atau strategi yang saya susun Tentang memilih metode mengajarnya Cara-cara mengajar Supaya mereka bisa menerima-menerima Kita adakan praktek sederhana di matematika Jadi ketika mereka sudah bisa menikmatinya Dan beberapa siswa yang berpotensi itu sudah mampu menyelesaikan soal-soal Atau mengikuti Itu saya rasa sudah cukup bagi saya mengatakan bahwa mereka sudah memiliki minat untuk menjadi matematika Demik begitu ya Bu ya Oke dengan seperti itu tadi yang seperti yang Ibu katakan Artinya siswa itu sudah bisa menerima Ibu Dan artinya pada saat pelajaran matematika mereka sudah merasa senang seperti itu ya Lalu Bu Kapan kira-kira Ibu berencana untuk menerapkan strategi yang seperti Ibu jelaskan tadi? Baik Kalau strategi atau langkah pertama sebenarnya saya sudah lakukannya Yakni untuk lebih dekat dengan siswa lebih bisa terbuka supaya mereka merasa bisa diterima itu sudah Namun untuk langkah atau strategi berikutnya itu adalah saya lebih belajar lagi Yang belajar mengenai bagaimana metode mengajar guru matematika Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan pada saat belajar matematika itu supaya menyenangkan dan jatah sudah diterima anak-anak Itu yang berikutnya yang akan saya lakukan Oke baik Bu Di sini tadi Ibu akan lebih belajar lagi dengan metode-metode mengajar ya Bu Seperti melakukan kegiatan-kegiatan interaktif atau yang menyenangkan pada saat mengajar matematika seperti itu Bu ya Itu langkah yang akan Ibu lakukan ya Bu ya Baik Bu Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita mengakhiri sesi ini Bu? Saya rasa di pertemuan kita di pembicaraan kita tadi ya selama di awal tadi Sebenarnya sudah memunculkan yang pertama motivasi bagi saya ya Saya makin merasa percaya diri untuk melaksanakan rencana-rencana yang saya aturkan untuk terkait bagaimana supaya meningkatkan minat anak-anak dalam belajar matematika Jadi kalau untuk kelanjutan pembahasan mungkin sudah cukup itu ya Karena mungkin perlu beberapa senyata tajam itu ya Oke baik Bu Satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan coaching dengan langkah-langkah seperti tadi Bu? Iya saya merasa senang satu ya saya merasa senang itu karena saya merasa saya punya teman untuk berbagi apa yang perlu saya diskusikan Yang kedua saya merasa termotivasi ya saya merasa termotivasi karena bertuk dukungan dari Ibu juga tadi Saya jadi merasa sentuh bersemangat untuk melaksanakan program atau rencana-rencana yang sudah saya susun Baik Bu luar biasa Bu senang sekali mendengarnya Bu Saya percaya segala rencana ini dan rencana yang Ibu akan lakukan itu akan memberikan hasil positif Dan mari kita jadwalkan silakan Ibu jadwalkan sesi-sesi silakan Ibu jadwalkan Pembelajaran metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi di kelas Ibu Dan kita akan mengadakan diskusi lagi untuk membahas tindak lanjut atau mengetahui perkembangan yang ada di kelas Ibu ya Baiklah Bu demikianlah coaching kita pada sore hari ini Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada sore ini dan apa yang sudah Ibu gali dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menemukan solusi di dalam permasalahan yang ditemukan ya Baiklah terima kasih banyak juga Ibu Loren untuk perlaksananya pada saya untuk hari ini Terima kasih banyak Selamat siang Ibu Loren Selamat siang Ibu Lidya Baik kita berjumpa lagi ya setelah Ibu melaksanakan coaching tadi bersama dengan coach Ibu yaitu Ibu Modesti Nasih Hombing Ya betul Bu Bagaimana nih perasaan Ibu setelah menyelesaikan coaching tadi bersama dengan coach Ibu Baik Bu Kalau perasaan saya melakukan coaching saya merasa senang dan merasa optimis Bu Karena apa? Karena saya merasa saya dapat menggali ide-ide dari coach Ibu tadi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadap Ibu Itu yang saya rasakan Baik terima kasih Ibu Loren Menurut Ibu dari percakapan kita di praobservasi tadi Ibu ingin saya mengamati sesuatu Mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu Dan juga apakah Ibu sudah melaksanakan alur firta itu tadi ya Bu ya Menurut Ibu apakah Ibu sudah melakukan itu tadi semua? Sudah Bu Sudah Bu Tentu saja sudah Bu ya Karena apa? Karena selama coach Ibu tadi Saya melakukan alur firta sesuai tahapan mulai dari menanyakan tujuan lalu mengidentifikasi masalah Lalu saya tadi menanyakan coach Ibu tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau Bu Dan yang terakhir tadi saya Tentang menggali tanggung jawab yang akan dilakukan dia dalam permasalahan yang dihadapinya Bu Itu tadi yang saya lakukan selama coaching terhadap coach Ibu Baik terima kasih Ibu berarti alur firta sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya Ya seperti itu Baik boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Loren Oke Ibu silahkan Bu Baik terima kasih Ibu Loren Pada saat tadi Ibu sudah melakukan coaching Saya memang mengamati bahwa Ibu sudah hampir sudah melakukan semua sesuai dengan prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching itu tadi Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan Seperti kemampuan Ibu di dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Mungkin ini dapat membantu si coach Ibu supaya lebih menemukan potensi yang ada di dalam dirinya Kira-kira begitu pengamatan saya Ibu Loren Kemudian Ibu Loren setelah melakukan coaching ini Saya ingin bertanya kepada Ibu Loren Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Baiklah Bu sesuai dengan observasi Ibu tadi Ibu tadi sudah mengamati Tentu saja yang akan perlu saya kembangkan yaitu Dengan memberikan pertanyaan berbobot Bu Supaya apa? Supaya coaching bisa lebih menggali ide-ide lagi Bu Baik terima kasih Ibu Loren Demikianlah percakapan kita pada kegiatan pasca observasi Semoga melalui pengamatan yang saya lakukan tadi Dapat membantu Ibu untuk mengingatkan kemampuan coaching Ibu di kemudian hari Terima kasih Ibu Loren atas waktunya Ya Bu terima kasih juga Ibu atas waktunya Dan perhatian Ibu terutama Ibu sudah bersedia Menjadi observer saya pada coaching pada sore hari ini Semoga apa yang sudah kita lakukan selama percakapan tadi Bu Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Ibu Loren Terima kasih Selamat siang Ibu Natalia Selamat siang Ibu Modestina Baik Kita perencanaan ini bahwa Ibu akan melaksanakan coaching nanti ya Bu ya Iya benar Bersama coaching Ibu nanti Namun saya sebagai observer ada baiknya menyampaikan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu Ibu perhatikan nanti dalam coachingnya Baik Ibu tadi saya akan katakan bahwa ada rubrik penilaian yang sebagai acuan saya nanti dalam penilaian observe coaching yang dilakukan Yang pertama itu yakni adalah tentang memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Kita harus Ibu perhatikan nanti ya sebagai coach Dan Ibu tentunya juga memiliki kompetensi inti dari coaching yaitu presence kehadiran penuh di dalam percakapan nanti Kemudian Ibu mampu mendengarkan secara aktif dan Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu coaching nanti juga menerapkan yang namanya alur firta ya Di mana alur firta itu ada empat ya yang pertama itu terlihat dia tujuannya kemudian identifikasi kemudian ada rencana aksi yang terakhir adalah tanggung jawab Nah demikianlah nanti rubrik yang akan saya observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan ya Jadi bagaimana kira-kira Ibu bisa memahami? Bisa Ibu, bisa Ibu Bagus sekali ya Nah sebelum kita mulai coachingnya Ibu Ada baiknya saya sampaikan dulu pertanyaan kepada Ibu ya Dari pemaparan saya tadi tentang kompetensi seorang coaching ya Kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah mau meluangkan waktu kepada saya sebagai observer saya Tentu Ibu seperti yang sudah dijelaskan tadi Kalau Ibu bertanya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan Tentu saya ingin mengembangkan kompetensi seperti prinsip coaching dan kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach Yaitu seperti prinsip tadi, saya ingin membentuk sebuah kemitraan Lalu saya juga ingin melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coach saya Lalu kemudian kalau berbicara tentang kompetensi inti pada seorang coach Saya ingin belajar juga, saya akan mencoba hadir penuh di dalam coaching kami Lalu saya akan mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara rasa seperti itu tadi Ibu Lalu kemudian saya juga akan melakukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Begitu kira-kira Ibu? Luar biasa memang ya, berarti Ibu menginginkan bisa mengembangkan kompetensi yang ada dari coach Tapi kalau saya tanya lagi, kira-kira dari pemaparan Ibu ada sampai 6 yang ingin mengembangkan Ada nggak kira-kira satu saja kompetensi yang menurut Ibu yang harusnya saya mesti lebih kembangkan lagi Oh dari ke-6 kompetensi yang saya sebutkan tadi Ibu, saya tertarik untuk mengembangkan Saya ingin Ibu mengamati saya lebih mendalam pada 2 kompetensi, pada 2 hal Yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot begitu Ibu Kenapa Ibu menginginkan begitu? Begini Ibu, ketika saya sudah mulai bisa mendengarkan aktif coach saya Mungkin saya bisa menjadi lebih mengeluarkan pertanyaan yang berbobot Sehingga ini dapat membantu coach saya menjadi mengeluarkan mengeksplore semua potensi-potensi yang ada di dalam jurunya Berarti menurut Ibu, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu adalah satu ke satunya Iya, berjalan ya Benar Iya, baik sekali ya, luar biasa ya penjelasannya Baik, untuk itu saya berharap nanti ketika melaksanakan coaching Apa yang menjadi tujuan Ibu tadi sesuai dengan kompetensi yang Ibu mencapai Semoga tercapai ya Ibu ya Baik, terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Baik, terima kasih Ibu Selamat siang Ibu Rolasma Ya, selamat siang Ibu Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik Ibu Baik, terima kasih Ibu Bagaimana kerjaan Ibu lancar semua? Puji Tuhan lancar Ibu Lancar ya Baik Ibu Rolasma Tadi saya dapat pesan nih dari Ibu Dari WA Ibu katanya Ibu ingin berjumpa dengan saya Ingin melakukan bincang-bincang sedikit dengan saya Kira-kira ini kita punya waktu nih Gak banyak, cuma sedikit aja Tapi semoga pembicaraan kita kali ini Dapat memberikan sesuatu yang baru untuk Ibu Jadi kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu Rolasma? Iya Bu, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk datang ke tempat ini Untuk berbincang-bincang dengan saya Mengenai permasalahan saya yang sedang saya hadapi di sekolah saya Bu Sebenarnya ada permasalahan saya yang mengganjal pikiran saya Setelah saya mengamati pembelajaran di sekolah saya Dalam pengamatan saya itu pembelajaran kurang aktif Dan kurang menyenangkan di dalam sekolah saya Bu, itu yang ingin saya berbagi dengan Ibu Oh baik, berarti yang saya tangkap pada pembicaraan kita kali ini Di dalam sekolah Ibu Ibu mengamati bahwa pembelajaran kurang aktif gitu ya Bu Iya, iya Bu Baik, kira-kira setelah pembicaraan kita hari ini Apa yang ingin Ibu harapkan? Baik Bu, yang ingin saya harapkan nantinya Setelah pembicaraan kita saat ini Nantinya pembelajaran di sekolah saya itu Bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan Baik itu diawali dengan burunya Terus dilanjut dengan pembelajaran di kelas juga Oh, begitu ya Bu Berarti harapannya Ibu ingin mendapatkan solusi Seperti itu kira-kira ya Bagaimana supaya pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih Sekolah Ibu terkhusus menjadi lebih aktif Seperti itu ya Bu Baik, berikutnya Ibu saya ingin bertanya Kira-kira perubahan yang seperti apa Yang lebih signifikan yang ingin Ibu harapkan Dari perubahan yang ada pada sekolah Ibu? Baik Bu Perubahan yang saya harapkan Yang lebih signifikan di sekolah saya Nantinya bisa sekolah saya itu Guru-gurunya bisa lebih aktif Dan lebih semangat Berantusias dalam pembelajaran di kelas Baik Ibu Rolasma Berarti harapan Ibu adalah Pembelajaran yang aktif di dalam sekolah Ibu Itu harus diawali dari Perubahan pada guru-guru yang ada di sekolah Ibu Seperti itu ya Bu Rolasma Baik Ibu Rolasma Memangnya Kira-kira kalau Ibu perhatikan sekarang di sekolah Ibu Keadaan guru-guru kekurang aktifannya itu Kira-kira kalau saya kasih nih Bu Rolasma level 1 sampai 10 Kira-kira kekurang aktifan di sekolah Ibu itu Sudah berada di level berapa ya Ibu? Kalau sesuai dengan pengamatan saya Bu Masih level 7 Level 7 ya Harapan Ibu mau sampai level berapa? Harapan saya sampai level 8 Level 8 Oke lah Baik Ibu Rolasma Baik Ibu Rolasma Berarti Ibu berharap naik satu level gitu ya Baik Luar biasa sekali Ibu Rolasma Sepertinya bagi saya ini luar biasa sekali Ibu Rolasma Kenapa saya katakan luar biasa begini? Ibu sudah cukup memberikan hati Atau sudah sangat peduli sekali dengan lingkungan sekitar Ibu Bahkan Ibu memperhatikan hal khas kecil ini Yang berangkat dari guru-guru yang ada di lingkungan sekolah Ibu Jadi Ibu saya rasa ketika ingin membicarakan hal ini Ingin menemukan solusi tentang hal ini Saya sangat termotivasi dan saya sangat bangga kepada Ibu Dengan langkah awal yang dilakukan saat ini Baik Ibu Rolasma mungkin kita lanjutkan ya Jadi kira-kira Ibu Rolasma Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu harapkan tadi? Tadi Ibu katakan bahwa Ibu ingin berharap Bahwa guru-guru Ibu menjadi lebih aktif seperti itu Kira-kira untuk mencapai hal itu Apakah Ibu punya rencana atau strategi seperti itu? Baik Ibu Yang saya pikirkan Sudah ada Ibu memang Dan rencana saya sudah juga sudah ada Yang mana nantinya Saya akan mengajak teman-teman guru Untuk berkolaborasi Berbagi pengalaman Melalui KKG yang ada di guru saya Terus yang kedua Saya akan berbagi pengalaman Melalui KOMBEL yang ada di sekolah saya Di sana nanti para guru-guru Bisa berbagi pengalaman Bagaimana cara Meningkatkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu Terutama Bu Mengenai pembelajaran paradigma baru Itu sangat penting menurutku Yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak Ibu Itu dia Bu Saya bisa dicatat di sini Ada banyak sekali rencana Rencana-rencana baik Ada banyak sekali rencana-rencana baik Yang ingin Ibu laksanakan Di dalam merubah Situasi keadaan sekolah Ibu saat ini Baik Ibu Rolak semua Ada tadi saya mengimak Ibu Ada sekitar tiga Yang ingin Ibu rencanakan Yang pertama seperti itu Mengajak teman Ibu di dalam sekolah Yang kedua adalah berbagi Melalui berbagi di dalam sekolah Ibu Melalui kagagi atau gugus Seperti adalah Yang ketiga tadi adalah Ibu ingin berbagi tentang paradigma pembelajaran baru Itu tadi ya Ibu Rolak semua Kira-kira Ibu Rolak semua Dari ketiga hal ini Yang mana yang paling gampang yang ingin Ibu lakukan Baik Ibu Yang menurut saya Ibu Yang paling gampang dilakukan Yaitu menghidupkan kombel tadi Di sekolah Di sanalah nanti guru-guru Saling berbagi Aduh baik Ibu Rolak semua kita kembali lagi ya Karena ada situasi tadi Pembicaraan kita menjadi agak sedikit terganggu ya Ya apa-apa kali Ibu Rolak semua Ya gak apa-apa Masih tetap semangat Ibu Ya semangat Ibu Masih Nah baik kita lanjut pembicaraan kita ya Ibu Rolak semua Tadi pembicaraan kita itu sudah sampai kepada Strategi-strategi yang ingin Ibu pilih Dan kalau saya simak tadi Ada satu strategi yang ingin Ibu laksanakan dan Ibu pilih Yaitu menghidupkan kombel atau komunitas belajar Di lingkungan sekolah Ibu Kira-kira begitu ya Ibu Benar Ibu? Iya ya benar Ibu Ya baik Saya ingin bertanya Kira-kira apalah asal Ibu ingin memilih rencana ya Ibu? Baik Ibu Dan nanti di dalam kombel itu Kami semua guru bisa bertemu dan berbagi pengalaman Mengenai terutama tadi mengenai pembelajaran yang berpredigma baru tadi Oh menarik sekali ya berarti di sekolah Ibu Berarti sangat aktif sekali komunitas ini ya Dan sehingga lebih gampang untuk saling berbagi di dalam komunitas tersebut begitu ya Ibu Rolak semua ya? Iya Ibu Baik terima kasih Ibu Rolak semua Kira-kira kalau Ibu sudah memilih ini Apa gambaran yang ingin Ibu harapkan atau gambaran yang Ibu ingin Ibu laksanakan di dalam komunitas itu terakhir? Baik Ibu Gambaran yang ingin saya laksanakan di dalam komunitas itu ya Ibu ya Yang saya lakukan Berbagi pengalaman tadi lah Ibu Contohnya kalau saya yang lebih mampu mengenai pembelajaran peradigma baru itu Saya akan memaparkan mengajak teman-teman guru supaya melaksanakannya Oh begitu ya berarti rencana Ibu di dalam mengaktifkan komunitas ini adalah dengan berbagi pengalaman seperti itu ya Sehingga mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan Ibu di dalam sekolah juga menjadi semakin tergerak begitu ya Ibu Rolak semua ya? Luar biasa sekali Ibu Rolak semua saya sangat tertarik dengan rencana Ibu kira-kira apa nih Ibu Rolak semua mau melaksanakan strategi yang ini? Baik Ibu kalau rencana itu secepat mungkin Bu Mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan Oh luar biasa Karena kombel di sekolah itu sendiri Oh berarti bisa langsung dilakukan dalam waktu cepat ya? Jadi Ibu Rolak semua berharap bisa langsung mengeksekusi rencana ini di minggu depannya Kira-kira apakah Ibu Rolak semua di dalam melaksanakan rencana ini? Apakah membutuhkan bantuan dari orang lain? Siapa aja itu misalkan? Oh baik Ibu Iya benar Ibu Saya sangat membutuhkan bantuan orang lain Yang terutama kepala sekolah di sekolah saya Dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu Supaya kompak dalam berkolaborasi Supaya bisa nanti semua guru-guru hadir pada waktu itu Baik luar biasa sekali Guru Masma Saya sangat tertarik sekali dengan rencana Ibu Saya harap saya bisa mendengarkan kembali cerita Ibu Berbagi cerita Ibu tentang keberhasilan yang sudah Ibu dapatkan nanti di sekolah Ibu sendiri Bagaimana Ibu? Masih mau Ibu bercerita dengan saya? Sangat lah Ibu Sangat ya? Dengan senang hati Ibu Oke baik Ibu Rolak Sering-sering lah Ibu Iya Kebetulan juga Ibu Rolak semua mungkin waktu kita sudah selesai Saya juga mungkin sudah menemukan apa yang Ibu rencanakan tadi Jadi sudah sangat jelas sekali Apa yang akan Ibu rencanakan terhadap permasalahan yang sedang Ibu alam ini Jadi Ibu rencananya akan melakukan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu ya Terima kasih Ibu Rolak semua sudah berbagi dengan saya Terima kasih Ibu sudah mulai terbuka dengan situasi Dan juga mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri Ibu Semoga apapun rencana-rencana Ibu semua berjalan dengan baik Ya Ibu Rolak semua ya Ya Ibu terima kasih juga Ibu atas waktunya kepada saya untuk bisa berbagi Untuk saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi Oke Ibu Rolak semua Saya tunggu ceritanya ya Saya tunggu kabar baiknya ya Terima kasih Selamat siang Ibu Natali ya Selamat siang Ibu Modestina Iya terima kasih ya Tadi coachingnya sudah selesai Ibu ya Saya juga sudah mengamati berjalannya tadi coaching tersebut Kalau saya pribadi perjalanan coaching itu sudah berjalan dengan baik ya Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang Ibu Karena saya bisa membantu coaching saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya di dalam sekolah Ibu Betul ya Sekali saya pun juga tadi mengamati terlihat bahwa dari pembicaraan atau coaching orang Ibu tadi Bahwa seperti sudah mencapai ketujuannya dia ya Nah tadi kan sebelum melaksanakan coaching kita sudah berbincang-bincang sebelumnya ya Ibu ya Disitu tadi ada Ibu mengatakan tentang ingin ketercapaiannya terhadap kompetensi seorang coaching ya Iya benar Ibu Menurut Ibu di mana kegiatan atau mana yang Ibu lakukan di saat pelaksanaan coaching tadi yang menunjukkan bahwa Ibu itu sudah mencapai kompetensi seorang coaching Baik Ibu seperti yang saya bicarakan yang kita bicarakan tadi di awal bahwa beberapa hal yang ingin saya capai itu adalah saya ingin mencapai pada prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching tadi ya Ibu Jadi kalau yang sudah saya alami tadi berdasarkan prinsip coaching ini saya sudah mulai menjalin pemikiran yang baik dengan menanyakan kabar kepada coach saya tadi Lalu menciptakan kenyamanan sehingga coach saya itu bisa mengeluarkan semua apapun yang ada di dalam dirinya potensi-potensi yang ada di dalam dirinya seperti itu Bu Dan kemudian juga saya sudah melakukan proses coaching ini dengan melaksanakan alur tirta Bu Iya jadi jawaban Ibu tadi sebenarnya sudah menjadi sebuah penilaian dan memang tadi kan saya itu observasi ya Tadinya saya ingin menyampaikan hasil observasi saya itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan bahwa memang yang pertama prinsip itu sudah berjalan Jadi sudah kemitraan itu yang paling terlihat ya itu sudah terlihat sekali tadi dengan menanyakan kabar Kemudian yang tadinya Ibu ingin menyampaikan pertanyaan berbobot pada akhirnya kalau saya mengamati Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot Mesti akan ada hal yang lebih baik lagi nanti yang boleh untuk ketika kita semakin sering melakukan coaching ini ya Oke kalau menurut pribadi Ibu sendiri ini kan penilaian saya yang tadi ya kalau menurut Ibu pribadi Ibu sendiri Kira-kira yang kompetensi mana lagi yang menurut Ibu tim perlu Ibu asah kembali Iya terima kasih Ibu kalau saya perhatikan Ibu dalam perjalanan pelaksanaan coaching ini Saya ingin lebih menggali diri saya di dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ibu Mungkin dengan cara saya memiliki kemampuan di dalam pertanyaan berbobot mungkin lebih banyak potensi-potensi yang mungkin dikeluarkan oleh koci saya Seperti itu jadi ketika kita memberikan pertanyaan berbobot siapa tahu memang dia lebih banyak potensi yang ada di dalam dunia seperti itu Iya benar sekali ya jadi bisa saja hari ini setelah melakukan coaching sebenarnya sudah tetap sudah menyampaikan pertanyaan berbobot Kalau bisa saja hari ini telah memunculkan 12 ide ketika Ibu mengasahnya lagi akan lebih banyak lagi nanti muncul ide-ide yang baru Begitu ya iya betul sekali sama seperti apa ngakakan saya katakan kegutu begitu juga baik terima kasih untuk pertemuan kita ini ibu ya bahwa pelaksanaan coaching sudah selesai semoga pertemuan kita ini apa yang kita bicarakan ini itu kemudian hari itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat ibu juga buat saya ya jadi ya itu untuk meningkatkan coaching kita ya begitu ya baik terima kasih ibu juga kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk melakukan observasi kepada saya semoga apapun yang sudah saya latih dan masukan-masukan ibu itu mampu membuat saya menjadi lebih berkembang dalam pelaksanaan coaching kepada tekan saya maupun yang lainnya terima kasih bu atas kesempatannya terima kasih juga kapan-kapan ya ibu kalau saya butuh lagi ya oke baik terima kasih selamat siang ibu Rolasma selamat siang juga bu baik ibu saya disini sebagai observer atau penilai dimana nanti saya akan mengamati ibu melakukan coaching dengan si koci ya disitu nanti sebelum ibu melakukan coaching dengan teman ibu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai observer bu ya terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini bu ya untuk menilai coachingnya yaitu untuk sebagai acuan bagi saya dan yang saya harapkan dalam percakapan ini nanti ibu selaku coach sudah memiliki prinsip seorang coach yaitu yang pertama kemitraan yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan ibu juga tahu ya dan tentunya ibu juga sudah memiliki apa namanya kompetensi inti seorang coach seperti presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobok tentunya dengan teknik atau prinsip rasa ya bu ya nah ibu dalam proses coaching pada hari ini saya berharap nanti ibu jangan lupa melakukan coaching dengan proses atau tahapan alur firta yaitu yang melalui beberapa tahapan yaitu tujuan identifikasi lalu setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab bu ya sampai disini paham kan bu ya paham bu oke baik kita lanjutkan bu ya oke baiklah bu nah itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati ibu sebelum ibu memulai percakapan dengan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan bu yang pertama kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam coaching hari ini baik bu kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di waktu melakukan coaching yang pertama kehadiran baru yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dia bu oke baik bu ada dua tadi ya bu ya kehadiran dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya nah perihal indikator ketercapaian ini bu indikator mana yang ingin ibu tuju dalam coaching nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bu untuk menggali masalah dari si coaching saya untuk mencapai solusi nantinya dalam permasalahan tersebut baik bu ya betul sekali bu dengan memberikan pertanyaan berbobot tentu saja akan dapat menggali ide-ide dari coaching nanti bu ya baik bu dan saya harapkan ibu tidak lupa menggunakan alur tirta nanti bu ya baik bu semoga dengan coaching hari ini dengan coaching dengan alur tirta yang ibu sampaikan pada coaching nanti kita harapkan akan menemukan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching ibu dengan baik ya bu ya kira-kira demikian lah bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubri penyelesa ya bu ya untuk saat ini cukup sampai sekian bu dan saya akan mengamati ibu sebagai coach dan teman ibu sebagai coach dan teman ibu sebagai coach ya bu oke kita mulai ya bu ya iya bu selamat siang ibu Natalia selamat siang ibu apa kabar ibu sehat ibu ibu juga sehat jadi Tuhan sehat ibu saya senang melihat ibu selalu semangat dan selalu ceria terima kasih ibu setiap kali mau menjalankan tugas terima kasih banyak ibu ibu dari chat ibu tadi saya melihat ibu meminta saya datang kemari kira-kira ada apa ya bu ya iya benar nih ibu saya ingin bertukar pengalaman bertukar pikiran kepada ibu terhadap permasalahan yang sedang saya alami ibu saya sedikit galo bu disini karena saya tidak bisa sulit saya menemukan jalan keluarnya ibu kalau boleh saya tahu bu kenapa ya bu bisa terjadi seperti itu bisa ibu ceritakan boleh ibu gini bu di sekolah kami kan itu sudah ada kayak seperti program siswa setiap di akhir minggu setiap hari sabtu itu memuliskan sebuah buku refleksi lalu saya sebagai ketua eh ketua apa lah sebagai wali kelas itu berusaha mencoba saya juga membaca hasil refleksi siswa saya dan ketika saya membaca hasil refleksi daripada anak murid saya saya banyak menemukan bahwa di dalam proses pembelajaran mereka minggu itu kurang menarik gitu membosankan karena ada yang mengatakan saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ada yang mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa seperti itu jadi dari keadaan ini situasi ini tetapi sebenarnya banyak juga bu yang mengatakan bahwa dia senang terhadap guru tertentu karena metode mengajarnya yang yang mereka sukai seperti itu tetapi dalam keadaan yang tadi saya mulai berfikir ada apa dengan metode pembelajaran di dalam sekolah ini begitu bu jadi karena ini menyangkut guru saya agak kesulitan bu menemukan solusi di dalam permasalahan saya seperti itu bu oh gitu ya bu kira-kira menurut ibu kenapa itu bisa terjadi ya sehingga murid-murid di sekolah ibu dari cerita ibu tadi banyak yang tidak suka gitu kenapa itu kira-kira ya bu kalau saya baca ibu satu persatu untuk merefleksi mereka saya sering menemukan kalimat pembelajaran yang diberikan oleh ibu bapak ibu guru itu monoton seperti itu mereka kurang tertarik saya seperti tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu bu oh itu ya jadi menurut ibu kira-kira apa yang ibu rencanakan supaya pembelajaran dari guru-guru tersebut bisa lebih disenangi oleh murid-murid ibu itulah bu karena ini bermasalah permasalahannya tentang situasi guru disinilah saya sedikit kesulitan untuk melakukan langkah yang harus saya lakukan tetapi apapun ceritanya memang saya sudah sedikit terpikirkan bu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi solusi ini misalkan seperti mungkin melakukan pendekatan kepada bapak ibu guru tertentu yang mungkin jika sudah saya tanya kepada siswa-siswa saya seperti itu atau mungkin berbagi pengalaman mungkin ibu tentang model-model pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas atau mungkin saya menceritakan beberapa hasil refleksi dari pada anak didik yang mengatakan bahwa si guru ini saya senang masuk di situ karena ibu ini membuat kami menjadi bekerja berkelompok ibu ini melibatkan kami semua seperti itu Bu baik Bu dengan cara ibu tadi ide-ide ibu tadi untuk memberikan pendekatan dengan guru-guru yang ada di sekolah ibu berbagi pengalaman kira-kira yang mana yang paling gampang yang paling mudah untuk membuat perubahan bagi guru tersebut supaya disenang ibu ini benar sekali ibu jadi dari beberapa rencana yang ingin saya laksanakan tadi saya lebih tertarik kepada melakukan pendekatan seperti itu kepada guru-guru yang disampungkan seperti itu iya Bu iya memang lebih cepat dan sangat bagus ya langsung memberikan pendekatan kepada guru-guru supaya langsung dia jadi terus ibu rencana ibu ke depan setelah itu apa kira-kira ibu mungkin setelah melakukan pendekatan saya akan mulai berbagi tentang praktik-praktik mengajar atau mungkin saya berbagi tentang praktik mengajar teman-teman yang menarik seperti itu supaya si guru tersebut juga sedikit terbuka hatinya untuk mengikuti jejak-jejak teman guru-guru yang lain seperti itu Bu itu sangat bagus ya Bu menghadapkan pertemuan dengan guru-guru di sekolah ibu untuk berbagi penelapan mengenai itu tadi nah jadi untuk berikutnya Bu kira-kira udah ada di benak ibu kapan kira-kira itu dilaksanakan sudah sih Bu pasti saya ingin berencana melaksanakannya dalam waktu dekat ini Bu karena kalau saya selalu membaca saya ingin sekali membaca setiap hari Sabtu buku refleksian dan diri saya saya sudah membaca tulisan mereka yang mengatakan bahwa pembelajaran mereka selama sedikit itu sudah menyenangkan seperti itu jadi saya sangat terpaling untuk melaksanakannya dalam waktu dekat ibu cocok sekali ya Bu ya rencana ibu jadi saya sangat mendukung sekali Bu dengan rencana ibu baguslah ibu saya sangat mendukung rencana ibu tadi semoga rencana ibu lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya guru-guru guru-guru yang ada di sekolah ibu semakin disenangi oleh semua murid ya Bu jadi akhirnya sampai disinilah dulu pertemuan kita ya Bu ya semoga ini pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua amin terima kasih ibu atas waktunya tadi di awal saya gelau kan Bu saya tidak bisa menemukan ternyata setelah bertukar pikiran dengan ibu saya menjadi menemukan jalan keluarnya yang nyaman saya lakukan di dalam sekolah saya terima kasih ibu atas waktunya iya jangan bosan-bosan ya Bu saya ajak berdiskusi iya Bu dengan senang hati baik selamat siang ya Bu selamat siang ibu oke bagaimana tadi Bu selama proses coaching saya merasa senang merasa lebih lega karena menemukan solusi dari permasalahan saya oke baik Bu tadi selama ibu dengan coaching melakukan coaching sepanjang waktu tadi saya mengamati atau mengobservasi ibu tadi ya ingin saya tanyakan Bu menurut ibu apa yang sudah ibu lakukan tadi atau apa yang sudah kompetensi apa yang sudah ibu kembangkan tadi sesuai dengan harapan kita tadi baik Bu pada pelaksanaan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita begitu menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya begitu ya artinya tadi selama pembicaraan si coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ibu ya baik Bu boleh saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching boleh Bu oke baik Bu tadi selama pengamatan saya saya menilai atau saya melihat ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tadi dengan baik ya Bu ya namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang yang mungkin masih perlu ibu kembangkan ke depannya ya supaya proses coaching bisa bisa berjalan dengan baik baik mungkin ibu dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ibu sudah bagus Bu ya tapi mungkin ibu bisa mengasah lebih baik lagi ke depannya Bu ya terima kasih ibu terima kasih ibu cukup sekian untuk sore hari ini terima kasih juga ibu atas waktunya dari pertemuan kita ini saya merasa lebih mampu untuk berkomunikasi di dalam coaching oke Bu terima kasih ibu oke sama-sama ibu selamat siang Bu selamat siang selamat menikmati